Satreskrim Polsek Panakukang berhasil beringkus begal sadis dan juga sebagai OPD yang menjadikan perempuan sebagai targetnya. Dari tangan tersangka polisi berhasil mencinta satu unit parang dan satu unit handphone hasil kejahatan. Inilah armadani 18 tahun buru bangunan yang merangkap sebagai begal sadis yang menargetkan perempuan sebagai sasarannya akhirnya ditangkap polisi setelah sempat burun. Armadani merupakan daftar pencarian orang DPO Polsek Panakukang lantaran memiliki jejak kejahatan yang cukup sadis. Tersangka biasanya melakukan operasinya di bawah jembatan flyover dan di lokasi sepi. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan satu buah parang dan handphone hasil kejahatan. Armadani kini menyusul temannya yang sebelumnya sudah diamankan oleh Polsek Panakukang. Saat ini, polisi masih mengejar satu orang DPO Rekan Ramadani yang hingga kini masih burun. Kami mengamankan satu orang pelaku yang dimana beliau adalah DPO kami pelaku curas dengan kekerasan yang dimana modus operandingnya yang bersangkutan mengancam dengan sebilang parang untuk mendapatkan barang curiannya. Saat ini tersangka mendekam di sel tahanan Polrestabos Makassar pelaku terancam dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Muhammad Iqrar, Slebas TV